Hai semua, kali saya bikin Ogura Moka Ini dia, hasilnya kayak gini Ini lembut banget, kayak kapas Nah, untuk membuatnya Kayak biasa, ini gampang aja Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya Untuk bahan-bahannya Ini ada 1 butih telur utuh Dan 5 kuning telur Kemudian 85 ml santan instan Ini kita aduk semuanya Sampai tercampur rata Berikutnya, masukkan sebanyak 40 gram minyak canola Atau bisa juga menggunakan minyak sayur biasa Kemudian masukkan 85 gram Tepung perigu protein rendah Diaduk, kemudian Masukkan 1 sendok teh Pasta Moka atau Moms Bisa juga menggantinya Dengan pasta pandan, kalau misalkan Gak suka yang Moka Nah, ini diaduk, selanjutnya Ini kita sisihkan Berikutnya, ini ada 5 putih telur Dengan 1 sendok teh jus lemon Ini kita kocok Speed rendah Menggunakan mixer MX200 Dari Mito Kemudian masukkan 95 gram gula Yang ditambahkan secara bertahap Lalu setelah Seperti ini ya Tidak sampai kaku Kemudian masukkan ke campuran dari Kuning telur dan tepung tadi Ini dimasukkan 3 tahap seperti ini Nah, kemudian Diaduk dengan lembut Nah, ini Mengaduknya Sampai tercampur rata Jadi, kalau misalkan Ini kok punya saya Pas keluar jadi kempes banget Mungkin ya Mungkin ini dari Proses pengadukannya Yang kurang rata Lalu ini dituang ke loyang Ukurannya 20 cm Kemudian dihentak-hentakan Baru dipanggang Selama 50 menit Api atas bawah Di bawahnya dikasih air ya Jadi, kayak di steam bag gitu Selanjutnya Ini Di angin-anginkan Baru kemudian Di balik Seperti ini Lalu setelah dingin Bisa kita potong-potong Jangan lupa Kertasnya Kita buang Nah, ini dipotong-potong Sesuai selera aja Kalau mau rapi potongannya Pisaunya bisa dipanaskan terlebih dahulu Selanjutnya Ini sudah siap Untuk kita sajikan Ini enak banget Lembut Seperti kapas Gak pakai pikirnya So, kita coba